Halo hai hai sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung mander rawa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung manda rawa Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua dan sampai tahu seperti ini biasanya kita akan membahas seputaran burung rawa ada beberapa teman-teman kita dari pencinta burung rawa yang menanyakan apakah burung mander biru yang baru dapat itu bisa dijinakan atau diternak yuk Mari kita simak videonya sampai habis ayo lanjut Nah jadi gini pertama-tama yang sahabat rawa ya pada dasarnya burung rawa itu sangat sulit sekali dijinakan apalagi diternak jadi jika teman teman dapat burung mander biru ini langsung nangkap dari alam atau jerat atau jiplak atau jaring dapat gitu besar sudah besar seperti ini biasanya memang susah dijinakan bahkan bisa dikatakan mustahil kenapa dikatakan mustahil admin sendiri sudah pernah melakukan hal tersebut admin memeliharanya hampir satu tahun itu ada beberapa saja yang bisa diem nggak gerabah gerubuk di kandang maksudnya gerabah gerubuk itu adalah lari kesana kesini dan akhirnya kepalanya ketok kandang ada yang kakinya patah kepalanya berdarah barunya bengkok apalah macam-macam segalanya yang inti pada dasarnya burung ini memang takut sekali dengan manusia dan hidupnya jauh sekali dataran rawa-rawa dan burung ini cenderung lebih menjauhi di habitat manusia jadi wajar sekali kalau dia ditangkap itu gerabah gerubuk terus yang pertama itu memang susah sekali dijinakan dan hampir dikatakan mustahil randianya pasti liar dan gerabah gerubuk di kandang tapi dia mau makan ya pasti mau makan karena pada dasarnya malah hidup itu membutuhkan makanan jadi kalau baru dapat itu kasih aja purayam mungkin sehari itu nggak dimakan tapi setelahnya sejam atau dua jam atau bahkan sampai satu hari nggak dimakan tuh pasti nantinya akan dimakan dan selinggi jangkrik juga untuk pertama-tama dia pasti makan atau WC gondok taruh aja di kandangnya atau rumputan nanti pasti akan dimakan terus yang kedua Apakah bisa diternak kalau dapat nangkep dari alam nah nangkep dari alam itu sangat mustahil bisa diternak Kenapa karena dia jadi kandang aja stres bolak-balik ke kandang grabah gerubuk gimana dia mau kawin gitu kalau bunyi sih bunyi gitu sahabat rawa ya tapi kalau dia membuat kandangnya lingkungan dekat sekali dengan manusia pasti dia nya grabah gerubuk tapi itu semua juga tergantung kepada kitanya sang pemiliknya yaitu manusianya kadang tangan orang itu beda-beda ya ada yang bisa menjinakin langsung dan ada juga yang susah dijinakan terus Kenapa kita pelihara ini bisa jina kita pelihara ini dari telur Mas dari telur kita nantresin sendiri dan akhirnya bisa jina seperti ini nah gimana sahabat rawa Apakah sudah cukup jelas tetapi bagi kalian yang memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar tetapi bagi sahabat rawa semua yang belum like dan subscribe channel ini gimana kalau kita bantu admin dulu dengan cara kita klik like subscribe komen serta share serta aktifkan pulang notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa Terima kasih salam sehari dan salam pencinta burung rawa sekian video dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan menambah edukasi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you très up drauf dolais ?? ya do wo 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 wo